selamat menikmati sudah siap bukunya? kalau belum silahkan disiapkan terlebih dahulu kalau sudah siap mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim kita mulai pelajaran fikih untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang sholat sunnah rawatib sholat sunnah rawatib pengertian sholat sunnah rawatib sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu mengiringi artinya sholat sunnah ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu jadi sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu itulah namanya sholat sunnah rawatib mungkin kalian sering melihat dari kakak-kakakmu atau dari orang tuamu ketika sebelum sholat fardu melaksanakan sholat sunnah ataupun sesudah sholat fardu melaksanakan sholat sunnah itulah namanya sholat sunnah rawatib sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut sholat fardu itu disebut sholat qobliyah sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu jadi yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat qobliyah sedangkan apabila sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu namanya sholat fardu diingat-ingat kalau sebelum berarti qobliyah sesudah berarti ba'diyyah nah pelaksanaannya sholat sunnah rawatib ini dikerjakan setelah masuk waktu sholat fardu jadi setelah adan digumandangkan kemudian kita baru bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib yang sebelumnya misalnya sebagai contoh sudah adan duhur kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib kemudian menunggu waktu untuk iqomah sholat jamaah sholat duhur baik anak-anakku sekalian kita lanjutkan sholat sunnah rawatib ini ada yang disebut mu'akat dan juga ada yang disebut ghoyru mu'akat nah apa saja atau pengertian rawatib mu'akat dan ghoyru mu'akat itu ada yang tahu ya kita lanjutkan sholat sunnah rawatib mu'akat sholat sunnah rawatib mu'akat artinya sholat sunnah rawatib yang sangat dikuatkan sholat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan sebab apa sebab nabi Muhammad s.a.w. selalu mengerjakannya nah jumlah bilangan rokaat dari sholat sunnah rawatib mu'akat ada 10 yaitu apa yang pertama 2 rokaat sebelum sholat subuh kemudian 2 rokaat sebelum sholat duhur 2 rokaat sesudah sholat duhur 2 rokaat sesudah sholat maghrib 2 rokaat sesudah sholat isya 2 rokaat nah ini jadi kalau dihitung 2 rokaat sebelum subuh 2 kemudian ditambah 2 rokaat sebelum sholat duhur 4 2 rokaat sesudah sholat duhur 6 2 rokaat sesudah sholat maghrib 8 2 rokaat sesudah sholat isya jadinya 10 rokaat jadi ingat-ingat bilangan sholat sunnah rawatib mu'akat ada 10 rokaat kita sudah bicara tentang mu'akat nah sekarang bagaimana sholat sunnah rawatib yang ghiru mu'akat apa pengertiannya kita lihat sholat sunnah rawatib ghiru mu'akat artinya sholat sunnah yang tidak dikuatkan tidak dikuatkan atau kurang dianjurkan pelaksanaannya sebab apa? sebab nabi mu'amat sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mengerjakannya kadang-kadang mengerjakan kadang-kadang tidak lain halnya kalau rawatib yang mu'akat nabi mu'amat selalu mengerjakannya nah berapa jumlah bilangan sholat sunnah rawatib yang ghiru mu'akat yaitu ada 12 rokaat apa saja bilangan sholat sunnah rawatib yang ghiru mu'akat yang pertama 2 rokaat sebelum sholat duhur nah ini pengerjaannya atau dikerjakan sesudah sholat sunnah rawatib yang mu'akat 2 rokaat sesudah sholat duhur yang dikerjakan sesudah sholat sunnah rawatib yang mu'akat jadikan 4 rokaat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum duhur ataupun sesudah duhur yang 2 rokaat mu'akat yang 2 rokaat khoyru mu'akat kemudian 4 rokaat sebelum sholat asar kemudian 2 rokaat sebelum sholat magrib 2 rokaat sebelum sholat isya nah ini berjumlah 12 roka 12 rokaat ya dan aku kita lanjutkan tentang niatnya bagaimana niat sholat sunnah rawatib itu baik yang kobliyah ataupun yang bakdiyah yang sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu kita lihat dulu kita pelajari yang sebelum sholat fardu yang pertama sebelum subuh ya kita lihat bersama-sama niatnya disitu dilihat bismillahirrahmanirrahim usalli sunnatas subuhi ro'ataini qobliyatallillahi ta'ala ya lanjut sebelum duhur usalli sunnatas duhri ro'ataini ro'ataini qobliyatallillahi ta'ala nah itu yang sebelum sholat fardu atau kobliyah sekarang yang sudah sholat fardu sesudah duhur usalli usalli sunnatas duhri ro'ataini ba'diatallillahi ta'ala kemudian sesudah maghrib usalli sunnatal maghribi ro'ataini ba'diatallillahi ta'ala kemudian sesudah isya' usalli sunnatal isya'i ro'ataini ba'diatallillahi ta'ala dipaham ya yang tadi sebelum sholat fardu menggunakan qobliyatallillahi ta'ala yang sesudah sholat fardu menggunakan ba'diatallillahi ta'ala qobliyah dan ba'di dan ba'diyyah kemudian kita lanjutkan tata cara sholat sunnah rawatib tata cara sholat sunnah rawatib yang pertama niatnya menurut macam sholat sunnahnya jadi kalau mau mengerjakan sebelum subuh qobliyah subuh ya niatnya tadi usalli sunnatal subuhi ro'ataini qobliyatallillahi ta'ala begitu juga niat sholat sunnah yang yang lainnya tidak diawali adan dan ikomah jadi sholat sunnah rawatib itu tidak perlu adan dan juga tidak perlu ikomah lain halnya sholat wajib atau sholat fardu yang diawali dengan adan dulu kemudian mau sholat diawali dengan ikomah dulu dikerjakan sendiri-sendiri ataupun farid tidak berjamaah kalau sholat fardu berjamaah tetapi kalau sholat sunnah rawatib dikerjakan sendiri-sendiri atau mun farid bacaannya tidak dinyaringkan atau tidak disuarakan dengan keras kemudian tiap-tiap dua rokaat satu salam jadi tidak empat rokaat sekalipus misalnya yang tadi kita bahas ada empat rokaat sebelum sholat ashar ini pengerjaannya dua rokaat salam dua rokaat salam kemudian diutamakan tempat mengerjakannya bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu yang telah selesai dikerjakan kemudian catatan disini anak-anakku sekalian bahwa sholat sunnah rawatib yang baktiyah jadi tidak ada sholat sunnah rawatib baktiyah subuh atau sesudah subuh dan juga tidak ada sholat sunnah rawatib baktiyah asar atau sesudah asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib baik anak-anakku sekalian yang berbahagia hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib apa saja sih hikmah atau manfaat keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib yang pertama kita akan terhindar dari siksa api neraka kemudian insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah kemudian yang ketiga lebih mendekatkan diri kepada Allah jadi dengan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah kemudian jika dilaksanakan di rumah jika sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan di rumah maka dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya ini tidak hanya sholat sunnah rawatib yang bisa dikerjakan di rumah sholat sunnah yang lain sholat sunnah duha sholat sunnah tahajud dan juga sholat sunnah yang lainnya apabila dikerjakan di rumah insyaallah penghuni rumahnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku sekalian ini ada latihan soal yang perlu kalian jawab yang pertama istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat yang pertama sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat fardu disebut titik-titik kedua sholat sunnah kobliyah dikerjakan titik-titik sholat fardu apa isinya sebelum atau sesudah kemudian yang ketiga sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya disebut sunnah titik-titik yang keempat sholat sunnah rawatib yang mu'akat jumlah rokaatnya ada titik-titik kelima sholat sunnah dua rokaat sesudah maghrib termasuk sunnah titik sunnah apa sunnah bukan kobliyah bakdia tetapi sunnah yang mu'akat atau yang gheru mu'akat silahkan tulis kembali soal tersebut dan jawabannya di buku tugasmu besok kalau kita sudah bertatap muka di sekolah akan bagus nilai demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini tetap semangat sampai jumpa kembali kita tutup dengan baca hamdallah bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati